Warga Kampung Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria mengambang di aliran Sungai Citepus sekira pukul 6 WIB, Jumat 24 November 2023, mayat tersebut ditemukan warga dalam kondisi telungkuk, awalnya warga tidak mengenali korban, Kepala Desa Citepus, Koswara, mengatakan setelah aparat gabungan datang dan membalikan korban, warga mengenali korban, menurutnya warga mengenali korban berdasarkan ciri-ciri rambut dan postur tubuh korban, kesaksian pun diungkapkan salah seorang warga, Ipang, 40. Menurutnya korban memang adul yang sudah sekitar 4 hari tidak terlihat beraktivitas. Saat ini, korban telah dievakuasi dan dilakukan identifikasi di RSUD Palabuhan Ratu. Adul, pria asal Citepus ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mengambang di Sungai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekira pukul 6 WIB, Jumat 24 November 2023, penemuan jasad adul sempat membuat heboh warga sekitar. Pasalnya ketika ditemukan warga tidak mengenali adul karena posisi korban mengambang dan telungkup di sungai, setelah petugas gabungan datang mengevakuasi dan membalikan jasad korban, warga pun dibuat kaget karena melihat ciri. Ciri korban persis seperti adul, warga pun kompak membenarkan bahwa jasad itu adalah adul, warga terakhir kali melihat adul beraktivitas pada Minggu, 19 November 2023, lalu di tempat yang sama. Kepala Desa Citepus, Koswara, mengatakan 70 persen warga yang melihat di lokasi menyebutkan bahwa korban adalah adul. Namun, untuk memastikan bahwa korban adalah adul, pihaknya masih menunggu hasil identifikasi petugas di RSUD Palabuhan Ratu. Saat ini, korban telah dievakuasi dan dilakukan identifikasi di RSUD Palabuhan Ratu. Menurut ciri-ciri dari fisik, warga menungguannya yaitu warga, masih warga Citar Citepus, yang sama adul. Itu masih dikira-kira ya Pak, belum menunggu. Itu nanti kita kasihkan di rumah sakit, kita identifikasi dulu untuk kebenaran sepatah-sepatannya. Tadi warga kan sempat heboh awalnya, tidak mengenali, tapi mengenali setelah dibalikan jasadnya atau seperti apa, Pak Tadu? Ya, pertama kan dari rambutnya, terus dari tinggi badan, kawasan tubuhnya, itu agama setelah dibalikan, itu warga mengenalinya hampir 70 persen mengenalinya, yaitu saudara adul. Cukup, Pak Tadu senyal.